Pemirsa Pedagang Oleh-Oleh Haji Pemirsa Pedagang Oleh Haji Salah satu yang menjadi bestseller kita adalah yang sudah kita buat paket seperti ini Paket kurma seperti ini itu sudah ada macam-macamnya mbak Ada isi kurma, ada isi kacang Arabnya, ada kismis dan ada air zam-zamnya Jadi dalam satu paket sudah mencakupi macam-macamnya Jadi untuk para jamaah yang ingin membagi-bagikan kepada tetangganya, kolega atau sanak saudara Mereka paling senang nih beli yang udah dipaket-paket seperti ini Kita ada yang ini, ada juga yang ini yang 5 in 1 Jadi ada berbagai macam kemasan gitu Ada 5 dalam satu kotak ya, ada 5 biji nih Kalau ini poling 1 yang tadi ya Iya, sebetulnya banyak banget nih produk kita di toko Mbak Enaknya sih datang langsung ke toko nih kayaknya Minggu depan atau besok saya bis toko datang Nah ini adalah kacang Arab Ini juga salah satu produk yang memang bestseller Jadi orang-orang itu pada saat mereka ingin memberikan oleh-oleh haji Banyaknya tuh salah satunya adalah makanan Makanan-makanan khas dari Timur Tengah Yaitu kurma, kacang Arab, kismis dan juga buah tin Nah ini buah tin nih Banyak keluarga yang juga akhirnya minta dikasih oleh-oleh kayak gini ya Makanan-makanannya Apalagi buah tin ini sangat susah didapat di Indonesia kan Jadi buah tin ini adalah salah satu bestseller kita juga di toko Dan ini kan produknya merupakan produk khas dari Timur Tengah nih Nah ini bagaimana barang-barang ini bisa didapatkan Mbak? Kita memang mendapatkan barang ini dari Timur Tengah Kita melalui importer lokal Kita dapatkan dari Timur Tengah Lalu kita repackage ulang Repackage ulang dalam artian kita kemas-kemas dalam bentuk kotak-kotakan Ada yang memang kita kemas satu-satu persatu seperti ini Ada yang memang misal kurmas saja Kurmas saja kita kemas di dalam kotak Ada yang 250 gram, 500 gram, ada yang 1 kilo gitu Lalu ada juga produk olahan Contohnya seperti ini Ini adalah kurma keju Nah ini kita mengolah sendiri Jadi kurmanya bijinya kita buang Kita masukkan keju di dalamnya Harus dicoba yang ini Mbak Ini wajib dicoba Karena ini bestseller banget di toko Jadi ada yang dari importer lokal Dan ada juga yang memproduksi sendiri Produksi sendiri lebih kepada kita mengemas ulang Mengemas ulang dan memproduksi itu dalam artian Kurmanya kan kita tidak bisa dapat dari sini Mbak Oke Tapi kurmanya itu kita olah ulang gitu Ya Kalau begitu saya lihat strategi bisnisnya ini adalah mengemas kembali barang-barang yang sudah ada Kenapa akhirnya memilih seperti itu? Karena pada dasarnya orang dari jemaah haji ya Mereka pulang ke sini mereka ingin membagi-bagikan oleh-oleh haji kepada tetangganya Tenggaknya kepada sanak saudara kepada ingin membagikan oleh-oleh haji Pada saat membagikan oleh-oleh haji sekarang kan lifestyle udah changing nih Mbak udah ada perubahan lifestyle semua ingin simpel Nah pada saat semua itu udah kita kemas mereka tuh tinggal beli kotakan-kotakan dan langsung mereka bisa bagi-bagikan kepada teman-temannya kepada kolega kepada saudara-saudaranya Jadi mempermudah jemaah haji juga nih ya yang ingin memberikan oleh-oleh Daripada beli banyak-banyak udah lah ada lima dalam satu kotak ya Berapa sudah kita ya part in one, part in one gitu kan Betul, betul Ini kan mendapatkan barang-barangnya dari importer lokal Berarti butuh modal banyak atau bagaimana sih? Kalau modal mungkin kan kita memulai dari kecil ya Mbak Saat awal kita memulai itu satu toko dimana produk kita pun mungkin belum banyak saat itu Customer kita pun mungkin saat itu belum terlalu banyak gitu Sehingga untuk modal kita memulai dari modal yang lumayan minim Tetapi dengan berkembangnya pelan-pelan alhamdulillah sekarang toko kita ada sembilan Mbak Jadi kita di Bandung itu ada dua, di Bekasi ada, di Bogor ada, di Jakarta, di Tangerang, di Solo, di Malang, dan di Surabaya Wah banyak sekali ya Mbak ya Padahal saya kira nih kalau misalnya oleh-oleh haji ini adalah bisnis musiman Karena kan biasanya lebih banyak permintaannya di musim haji Tapi bagaimana akhirnya bisa mengembangkan toko Bertahan hingga punya toko banyak banget gitu Alhamdulillah yang pasti itu mungkin berkah dari Allah ya Mbak ya Kalau itu sih nomor satu itu tidak bisa di Kita juga kadang-kadang bertanya bagaimana bisa menjadi sebesar ini gitu mungkin ya Tapi Alhamdulillah menurut saya itu nomor satu adalah berkah dari Allah Itu nomor satu Yang paling berikutnya adalah inovasi Terus melakukan inovasi Kita harus tahu apa sih kebutuhan customer Apa yang diinginkan customer gitu Nah seperti yang Mbak tadi bilang mengenai bisnis musiman Betul ini memang fokus utama kita adalah perlengkapan Pertamanya oleh-oleh haji Lalu kita mulai merambah ke perlengkapan haji Sehingga orang yang ingin berangkat haji belanjanya pun dari kita gitu Jadi kita mulai menyiapkan baju ikhrom, kain ikhromnya Sampai ke tali koper tuh gitu ya Tali koper, tas transparan Semua perlengkapan-perlengkapan haji itu kita siapkan di toko kita Nah mengenai musiman tadi Mbak Sebenarnya ya sekarang musim haji Tidak berapa lama itu masuk ke umroh Oh iya benar juga nih Sudah langsung masuk ke umroh Saat umroh orang perlu lagi nih kebutuhan haji umroh kan gitu Perlengkapan haji umrohnya Lalu pulang umroh mereka mau bagi-bagi lagi Sebenarnya oleh-olehnya sama-sama aja ya Sama-sama aja Gak jauh beda antara mau umroh dengan ibadah haji ini Betul gitu Jadi pulang umroh mereka pasti pengen bagi-bagi lagi Jadi alhamdulillah mereka bagi-bagi lagi deh Apa namanya oleh-oleh umroh gitu Mbak Untuk marketingnya sendiri bagaimana? Marketing alhamdulillah nih Mbak Kalau mau diobrolin mengenai marketing sejauh ini kita word of mouth banget Jadi waktu awal kita mulai di Bandung Mungkin karena Bandung kota kecil dulu ya Kita mulai di Bandung Di Bandung kita mulai dikenal Saat itu mulai dikenal Akhirnya kita mencoba membuka di Surabaya Di Surabaya juga ternyata responnya bagus Dari situ kita merambah ke Bogor Lalu ke Jakarta Sampai ke akhirnya sembilan kota ini Dan alhamdulillah sejauh ini Lebih banyak word of mouth Dari selain itu mungkin dulu kita pernah masuk radio Masuk koran Sekarang malah enggak Tapi memang paling utama ternyata dari mulut ke mulut ya Mulut ke mulut Oke Tapi Ima Hira tidak ada bisnis yang berhasil tanpa adanya tantangan kan Nah ini saya juga akan mencari tahu pengalaman apa Dari mengembangkan bisnis ini Tapi usai jeda berikut Tetaplah bersama kami Tetaplah bersama kami